Lembaga perbankan di Bali juga mendukung secara penuh penggunaan aplikasi peduli lindungi bagi para karyawan hingga nasabah bank. Hal itu untuk memberikan kenyamanan bagi nasabah saat bertransaksi secara langsung. Seperti pada salah satu lembaga perbankan ini, 15 barcode telah dipasang mulai dari kantor pusat hingga kantor cabang yang dimiliki bank daerah Bali ini. Para nasabah sebelum memasuki bank diwajibkan mengecek aplikasinya terlebih dahulu. Para nasabah pun menyambut positif aturan yang diberlakukan. Selama ini saya pakai di kantor tidak ada masalah sih. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Setuju tidak dengan kantor? Setuju sih. Kenapa? Biar kesediaan ruangan di satu-satunya kantor itu biar dibatasi. Ya, kecukupannya biar terpenuhi setengah-setengah 50% dari kapasitas ini. Masalah satunya untuk menyebar virusnya itu biar terketan. Selain itu untuk memecah kerumunan saat bertransaksi, pihak perbankan juga mengoptimalkan aplikasi transaksi digital yang dimiliki. Hal ini tentu untuk mendukung segera pulihnya perekonomian hingga pariwisata di Bali. Memang saat ini kita sudah terimplementasi di seluruh cabang yang kurang lebih ada 17 titik yang sudah terpasang. Kita harapkan secara bertahap sesuai dengan regulasi terkait dengan kebutuhan QR ya. Artinya kita dari sisi pemenuhan QR, di mana koordinasi dengan pihak kementerian dalam hal ini kementerian kesehatan berharap bahwa nantinya QR untuk seluruh kantor layanan kita, khususnya kampor Capom ya, di Capom itu ada 38 ya, itu bisa terpenuhi. Demikian juga secara bertahap nanti di seluruh kantor kas kita gitu. Artinya memang perlu koordinasi juga, perlu memohon kepada pihak pemenkes hubungan dengan data QR yang harus kita gunakan sebagai bagian dari akses aplikasi peduli lindungi. Selain penggunaan aplikasi peduli lindungi pada lembaga perbankan, seluruh karyawan perbankan juga diwajibkan untuk vaksinasi dan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran virus corona di Bali.